Aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah karyawan di PT Bandar Abadi Tanjung Uncang merupakan salah satu bentuk protes terhadap kebijakan pihak perusahaan yang memberhentikan 8 orang pekerjanya secara sepihak. Menurut salah seorang karyawan yang di PHK pihak perusahaan, Jackson Panjaitan, keputusan PHK secara sepihak ini berawal dari 8 orang karyawan yang tidak bersedia bekerja lembur. Ini kan masalah soal lemburan. Pada hari Jumat kemarin kami itu disuruh lembur, ada upslip tongkang berkupolo 46. Ada pekerjaan antara keluarga, ada urusan dalam keluarga. Ada yang anaknya sakit, ada yang istrinya hamil tua. Itulah yang dipanggil kami di Opus kemarin. Itu yang kami meetingkan kemarin. Jadi langsung disuruh perusahaan seperti itu? Iya, besok itu sudah siap di situ, meeting itu, baru dikasih surat itu bahwasannya kami sudah di PHK secara sepihak. Jackson menambahkan ia dan rekannya yang lain sangat menyayangkan keputusan sepihak yang diambil oleh manajemen perusahaan karena mereka sudah lama bekerja di tempat tersebut. Ia juga berharap agar ke depannya ada titik temu antara mereka dan pihak perusahaan. Dan Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau.